Keberita lainnya, sebuah koper mencurigakan, menggegerkan warga dan pengguna yang melintas di Jalan Raya Otis, Tiga, Jatinegara, Jakarta. Setelah dicek tim penjenak bom, isi koper tersebut dipastikan tak berbahaya. Rekaman kamera pengawas menangkap saat-saat seorang pria bertopi dan berkacamata meletakkan sebuah koper di tepi Jalan Raya Otis, Tiga, Kebonanas, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat sore. Koper berwarna hijau yang tergeletak begitu saja membuat warga sekitar dan pengguna jalan yang melintas geger. Mereka pun langsung melaporkan penemuan koper ini ke polisi. Petugas Polres Metro Jakarta Timur yang tiba langsung mengamankan lokasi kejadian dengan memasang garis polisi dari masyarakat yang antusias ingin melihat langsung lokasi penemuan koper. Tak lama tim penjenak bom Polda Metro Jaya pun datang untuk mengecek isi koper tersebut. Setelah diperiksa, ternyata koper tersebut dalam keadaan kosong. Tadi sudah kita saksikan sama-sama proses itu berjalan dan hasil dari investigasi ataupun kegiatan yang telah mencari rekam-rekam jika itu tidak teridentifikasi ke bom, kemudian oleh mereka dibuka dan ditemukan dalam koper itu kosong, hanya plastik saja tadi. Meski demikian, polisi akan mencari pemilik koper yang diduga sengaja membuang kopernya. Guna kepentingan penyelidikan, koper tersebut langsung dibawa ke Moposek Jatinegara Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan.